maka ada khilaf di dalam ulama hukum hukum tasmiah mengucapkan bismillah tatkala wudhu tatkala wudhu apa hukumnya? maka ada beberapa pendapat pendapat pertama sunnah artinya kalau ditinggalkan wudhunya sah tidak menjadi masalah dan ini pendapat jumhur atau mayoritas ulama ada yang mengatakan mendapat kedua hukumnya fardun fardun itu lebih tinggi daripada wajib, seperti rukun dia seperti apa rukun ada yang mengatakan ini sebagian ulama ada yang mengatakan wajib berdalil dengan hadis ini kata nabi tidak ada wudhu bagi orang yang tidak mengucapkan apa? bismillah, berarti hukumnya wajib, dalilnya apa? hadis hadislah wudhu'a wajib kalau sengaja ditinggalkan maka batal maka batal wudhu' ini pendapat siapa? pendapat Ishaq bin Rahway Ishaq bin Rahway dan juga pendapat Zahiriya yang keempat ada yang mengatakan hukumnya tidak disyariatkan kenapa? karena hadisnya lemah bahkan diriwayatkan Imam Malik yang kelima bid'ah ini Imam Malik Imam Malik punya beberapa riwayat Imam Malik dalam hal ini punya tiga riwayat dalam satu riwayat dia mengatakan sunnah dalam satu riwayat dia mengatakan tidak disyariatkan dalam satu riwayat dia mengatakan apa? bid'ah terkadang dalam satu imam ada beberapa riwayat waktu dinyatakan Imam Malik tentang orang berhudhu macam bismillah kata Imam Malik apai dia ingin nyembelih kok bilang apa? bismillah sehingga dikatakan bid'ah mana pendapat yang lebih kuat? wallah alam bishab pendapat lebih hati-hati pendapat ini sunnah sunnah namun dia tidak sampai katakan wajib kenapa? karena hadisnya tidak sahih atau minimal bermasalah sunnah yang terkuat pendapat pertama sunnah dalilnya pertama hadisnya ta'if yang kedua seluruh sahabat yang meriwayatkan tentang butuh nabi seperti Ibn Abbas Ali Abdullah bin Zaid Uthman dan lain-lain tidak ada yang menyebutkan bismillah di awal wudhu semua menyebutkan waktu nabi berwudhu langsung waktu nabi berwudhu langsung nabi mencuci tangannya tidak ada yang bilang apa? bismillah seluruh sahabat yang berlaku tidak ada yang menyebutkan bismillah kalau kita ingin mengatakan sunnah hanya sekedar berdasarkan keumuman hadis bahwasannya segala perkara baik dimulai dengan apa? sunnah kemudian lagi hadis yang sahih kata nabi tawadda'u kama amarakallah kama amarak kemullah berwudhulah kalian sebagaimana Allah perintahkan kalian dan Allah perintahkan kalian dalam Al-Quran apa? ya yualladzina amanu idha kumtum ila salati faksilu wujuhakum baik orang yang beriman kalau kalian tidak berwudhu maka cucilah wajah-wajah kalian dan Allah tidak mengatakan bismillah dulu tidak ada ya ada hadis tawadda'u bismillah namun hadis itu juga dipersihkan oleh para para ulama jadi saya lebih condong bahwasannya seandainya seorang tidak mengucapkan bismillah maka wudhunya sudah sah gak ada masalah tapi kalau mengucapkan bismillah sebagian pendapat Imam Al-Bukhari ya kalau kita ingin berhubungan sama istri mengucapkan bismillah apalagi tetkala berwudhu namun tidak sampai derajat wajib apalagi sampai fardu ya artinya kalau seorang tidak mengucapkan bismillah tetkala berwudhu tetap wudhunya sah faham? dan itu pendapat mayoritas ulama selamat menikmati terima kasih selamat menikmati